minasan kembali lagi dengan aku silcan di channelnya Sampurna Hobi channel kilaf sejagat raya dan kali ini aku mau konten G-U-M-D-A-M Gundam dan untuk kali ini aku tidak sendirian aku bakal panggil masternya Gundam yaitu manusia bertopeng sini aku geser dikit ya perkenalin ini masternya Gundam enggak master juga enggak master juga tahu koleksi koleksi Gundam kalau kita sudah vaksin saya buka masker ya boleh 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 saya sudah vaksin dua kali itu kenapa bisa bicara bebas tanpa masker ya saya adalah teman bertopeng Oke teman bertopeng siap-siap Oh ya ini itu yaitu metal build Gundam astray blue friend tidak tahu pastinya ya kamu ya ini jadi dari serinya Gundam seat astray jadi dari seri kirayamato pemeran utamanya jadi oke langsung aja karena ini yang fullset weaponnya fullset weapon keren banget dong pastinya Oh keren juga tapi lebih ribet sih lebih ribet lebih ribet karena weapon-weaponnya tuh saking fullset banyak gitu tapi biasanya yang ribet itu yang paling keren Oh gitu sih cewek ribet lucuan enggak juga enggak juga tapi enggak benci cewek enggak cewek ribet tadi masih normal ya oke langsung aja kita buka kita buka ya oke ini disini ada buku panduannya astray friend jadi ini bukan Gundam yang dirakit kayak mokit gitu ya ini metal build dia jadi sudah dirakit gitu ada buku panduannya ada buku panduannya karena dia ini langsung jadi gitu Gundamnya yang di dalam sini Gundamnya ini ini apa ini apa Oh ini fullset weapon fullsetnya aja seribet ini seribet dan sebanyak ini Wow ini kecil-kecil tapi detailnya bagus ya kita buka Gundamnya ya oke siap-siap-siap tapi ini Gundam tahu ngikutin kalau dibilang ikutin banget enggak makanya saya panggil yang lebih tahu gitu takutnya aku yang salah nanti jelasin nanti bakal dimarahin fans Gundam fans Gundam galak-galak gak sih fans Gundam enggak sih tahu 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 tapi tolong jangan disenggol nanti bahaya maaf ya tidak sengaja oke bisa-bisa itu buat stand ya ini bestnya ini standnya Oh tegang dulu bentar ini boleh langsung dipegang saya sudah vaksin soalnya enggak naruh oh beratnya enggak 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 berat sama sekali ini bisa langsung dilihat detail depan belakang ditanya udah langsung langsung jadi ya langsung jadi berarti tinggal pasang wiponnya doang oke kita langsung aja ngerakit ya bener ya ini ada parknya juga yang udah kita keluarin ini tergundangnya jadi kita langsung rakit aku mau coba rakit bagian tanduknya ini kecil Oh ini bagian belakang ini apa Oh tamenya dia tamennya sebelah siku kiri ya siku kiri Oh bisa digerakin juga nih ya ada beberapa launcher launcher lancar rudal juga untuk dipundangnya dia Oke ini pasang dimananya nih di pundaknya di pundak pundak kanan pundak kiri pundak berundak berundak oh dia ada tambahannya lagi oke ini dia bisa kayang nggak oke badannya kayak serba guna gitu serba guna maksudnya bisa di ya punya intinya begitu bisa di kanan-kiri in bisa digerakin astaga nah buat pecinta Gundam ini lumayan bagus ya lumayan atau emang buat collect sih sih oke kalau boleh tahu harganya berapa sih kalau ini kalau harganya sekitaran barunya sih 4 juta barunya 4 tapi untuk segini itu udah sangat worth it sudah 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 sangat worth it soalnya bisa digerakin semuanya dari segi tangan kepala kepala juga bisa tahu iya ini kepala bisa angguk-angguk Pak B ini bener-bener full set weapon full set weapon berarti bisa ganti-ganti bisa ganti-ganti bisa ganti-ganti tangannya ada berapa sih 1 2 3 4 4 yang bisa diganti profesionalnya ada 4 4 per kiri-kanan kiri-kanan ada 4 jadi kalau kalian bosan bisa kalian ganti-ganti sesuai keinginan kalian gitu itu rudal apa nah ini basoka basok rudal rudal oh rudal ini launcher oke saya pasang kandungnya saja ini basoka masih baru jadi masih agak terat sempit nah si perawan masih perawan siap 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 kita bisa pasang ini di bagian belakang tapi ini sangat berbahaya kalau misalnya ada anak kecil datang ke rumah ya nggak sih kenapa tuh kenapa coba kasih tahu kita Biasanya kalau anak kecil kan lihatnya robot orang apa sih kalau anak kecil wih robot 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 terus di kretek 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 akhirnya rusak biasanya gitu tadaaa dan ini hasil jadi setelah sekian tahun nggak sekian tahun sih baru tadi beberapa jam kita ngerakit gak sampai gak sampai setengah jam setengah jam setengah jam kita rakit memang agak agak kondisi yang susah juga teman ini seperti pose yang ada di boxnya jadi kita tambahin pose di boxnya karena dibaliknya ada beberapa pose-pose yang bisa ditampilkan untuk display gunam ini terus ini juga sisa dari optional part yang bisa dipasangin atau digontel ganti untuk pasangin gundamnya ngerti nggak? paham 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 disini juga di base nya ada gundam astray blue flame sakit banget nah kalau menurut kak Musil yang masih awam ke benda gimana? iya gimana? oh aku yang ditanya iya lah gila lah kalau gue karena aku masih awam jadi aku masih kayak beneran bingung gimana cara pasangnya sih beneran bingung makanya tadi aku kayak kalau aku yang pasang sendiri mungkin bisa setahun baru selesai nggak 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 mungkin mungkin anak saya sudah SD kalau silahkan pasang hahaha aku bisa pasang guys bisa pasang tanduknya oke yeay oh ya disini juga ada pedangnya sebenarnya disini iya mau pakai pedang untuk aksesorisnya ya kalau gundam lovers tolong maafkan ini bisa dijadiin sungkit juga nih kalau menurut saya ini warna birunya terkesan bagus ya karena untuk melengkapi warna putih jadi kayak ada perpaduan warna putih sama birunya terus detail-detailnya kayak mekanical detailnya itu bener-bener rapi detail untuk di basokanya sendiri atau di launcher rudalnya di ini seharusnya roncelnya ada dua tapi karena kita satu pegang basoka jadi pakai basoka satu pakai launcher satu jadi nggak masalah terus yang mau di ini lagi apa si logonya dari serpent hill ini atau apa ya itu bener-bener ada di sini nih di apa di lutut gundamnya nih hai si ya si nah kata keren kah tapi ini birunya mengkilap banget ya iya wah ini keren banget sih menurut aku gundamnya terima kasih banyak untuk teman bertopeng aku yang sudah sama-sama yang sudah membantu merakit gundam ini oke sekian review gundam kali ini jangan lupa buat like comment dan subscribe dan pantengin terus di instagramnya sampurna underscore hobi sekian dari aku dan selamat bertopeng so oh gini oke oke arigato and bye bye iya 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 iya